Ibu-ibu itu tangannya tuh patah. Eh, sengaja dipotong. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Oh iya bro. Good brother. Apa kabar? Lama kita gak ketemu ya. Lama ya. Like couple ones. Kabar-kabar, siri berganti. Sempet sedih juga saya sih. Asli. Gue tuh gak mau ngerepotin orang banyak bro. Mau nge-reach gitu, gue pengen kayaknya tuh nanya gitu. Mas bro gimana kabarnya? Cuman kayak gak enak kok kayaknya. Di Whatsapp, gue gak mau pake Whatsapp, gak mau pake sosial media. You can contact me anytime kan. Bisa lah. Anytime lah. Anytime lah. Pasti gue jawab lah. Sedap. Gue cuma gak mau ngerepotin orang banyak. I think, when I'm sick gitu ya, waktu gue sakit gitu ya. Kalau banyak, terutama temen-temen. Oke. Gue gak pingin temen-temen gue itu apalagi orang-orang gue kenal kayak lu. And then, well some people will get worried gitu ya. Lu kenapa begini-gini-gini. Gue gak mau ngerepotin orang banyak dan gue gak mau bikin gue merepotin diri gue sendiri juga sebenernya. Tapi gue udah terlanjur sedih sih waktu itu. Asli, udah terlanjur sedih. Sedih dulu kan liat postingan di sosmed tuh Instagram kan. Aduh. Tapi gue liat lu punya apa, captions. Kalau gue lagi caption, lu tulis, lu menyemakati gue terus. Epic comeback. Epic comeback. Gimana Bali? Everything is good, Mas Dan. Now you stay in Bali? Ya. Udah 4 tahun lah. You know what bro? Gue main baca artikel. Ya ini lucu banget. Jadi, ada artikel yang mengatakan wanita di survey, banyak wanita yang tidak menyukai badan-badan pria seperti lu. Nggak. 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 Gue sih nggak percaya. Loh. Gue nggak percaya. Itu gue ada bukti loh. Artikel lo gini. Nggak. Nggak artikel. Gini. Gue cerita ya. Gue cerita ya. Ini kayaknya gue cerita di podcastnya siapa gitu. Jadi gue punya temen. Oke. Gue punya temenin beneran gue punya temen. Temen gue ini nggak pernah ngejem. Oke. Cowok-cewek? Cowok-cewek. Satu saat terus dia nanya sama gue. Gimana sih cara benerin badan, bagusin badan and everything. Terus gue, you know, just come to my gym Dan latihan bareng gue, nanti makanan diatur Terus dia dateng di gym 3 months, udah 3 bulan, dia turun 10 kilo, terus Muscle-nya mulai Keliatan, mulai keliatan And then he quit Terus dia stop Alasannya apa? Gak ada kabar, mas, stopnya Terus saat-saat ketemu sama gue, kan? Ketemu sama gue, gue nanya, kenapa stop lu? Jadi gini, dia tuh Duduk kan, kenapa? Bini, gue nangis tiba-tiba Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba kertarik nih gue Bini, lu nangis Kan lu bukan dugem, lu bukannya main cewek Lu ke olahraga Lu ke bagus badan Anda bukan ke spa plus-plus yang PPKM aja buka Kan, bukan gitu Anda kan olahraga Jadi, badan gue akan makin bagus nih Terus tiba-tiba cewek gue satu sore Cewek gue ngeliat gue, terus dia nangis Gue nanya, kenapa lu nangis? Dia bilang Ya kamu sekarang kayaknya badan kau makin bagus deh Kamu bajunya yuk makin ini, makin ini Nah, terus kenapa kan bagus kan? Ya, gue gak suka aja kamu diatakan cewek-cewek Nah, berarti kan cewek-cewek suka dong Suka kalau badan kita bagus Tapi, suka kalau misalnya untuk Gimana? Misalnya untuk deket-deket aja, pacaran aja Tapi kalau misalnya untuk dinikahi, kata artikel tersebut Mereka akan memilih orang-orang yang look fat, chubby Karena Karena Wanita-wanita tersebut merasa aman Oke, jadi Supaya cowoknya gak dilirik sama cewek Betul, betul Tidak selingkuh Karena kalau badan-badan seperti anda Pasti selingkuh Waduh Saya aja belum punya cewek sampai sekarang Mas Det Karena Belum ada pasangan Berarti bener-bener salah sih Bener-bener salah Karena yang datang banyak juga Oh yang datang banyak Yang datang banyak juga Silih berganti Silih berganti Cuman ya Mungkin dari sininya agak piki ya Jadi Oh, tanya-tanya Jadi lu yang piki ya Lu yang piki ya Oke Ya Gimana sih ya Mengenai artikel itu Gue sih gak setuju sih kalau cewek gak suka cowok Lu gak setuju Iya, gak setuju sih Soalnya 80% dari temen cewek gue Selalu kayak Tau lah Kayak ngasih emotikon Api Emotikon lo Iya bener Kalau itunya iya Tapi kalau untuk nikah tidak Nah untuk nikahnya ini yang gue gak Karena gue belum ngejalanin Belum nikah Jadi gue gak tau Gak ngerti ya Cuman mungkin Iya mungkin sebagai seorang istri Pandangan istri pasti Wah udah deh Lu gak usah lu gemuk aja Gue udah tau Waktu lu bagus Udah gak usah lu gemuk aja Gitu aja Gak usah macem-macem deh Mungkin kalau untuk nikah nanti Iya Iya, iya, iya Bener-bener Tapi cowok kan juga Kalau ngeliat cewek kan juga Pasti muka dulu Badan Pasti Kita gak munafik lah Iya, iya, iya Kalau kita ngeliat cewek Misalnya dari Dari apa namanya Dari Omongannya nyambung Bener-bener Dari orangnya baik Tai kucing lah Pasti yang dicari Dari toge pasar Sekarang kering banget ya Enggak lah bro Gini-gini aja lah Enggak lu Jawa lebih kering loh Maksudnya sih How's your six pack? It's good Ancet Camera get it Camera get it Kayaknya lu harus sekali-kali buka baju deh Podcast buka baju Coba-coba Di sini nih Hajar ya Hajar ya Hajar ya Serius nih Gak apa-apa sekali-kali Nanti kan Tutup lagi bisa Oh Oh Shit That's definition Bajunya kita Jangan dong Yo Wih Lemak berapa? Lemak terakhir saya hitung Di standar Standar Penghitungan standar ya 18% Mas Det Ah gak mungkin 18% lah Masa sih? I think less than that Maybe ya Ya Kan pake alat-alat itu juga Gak terlalu Gak terlalu benar Berapa nih Kalau dari pandangan Mas Det Ngeliat I think Masih mal Around I don't know 15 15 15 Menurut gue 15% tuh Maksimal gitu Karena perutnya abis Ini juga kayak gini Itu kulit doang tuh Liatin Lemak ini Mas Det Maka apa kulit? Kulit udah Udah kulit itu Tuh Liatin Ini kalau dijual Kiloan Gak laku Gak laku Gak enak Dagingnya gak enak Gak ada rasanya Kalau ini Iya bener 15 lah ini Mas 15% ya 15% lah So what you do man? Apa diet? Ya Fitnes Lari Gue olahraga 2 kali sehari Mas Det Jadi Kadang gue Fasted cardio Pagi hari Lari berapa lama? 1 jam 10 menit 1 jam 15 menit Lari Lari 1 jam Jam berapa tuh? Kadang pagi Kadang sore Dua-duanya jam 5 Ntar jam 5 pagi Atau jam 5 sore Lu jam 5 pagi udah keluar rumah lari? Udah lari Jam 6 udah selesai Lu jam 5 udah lari? Jam 5 udah lari Jadi jam 6 gue udah selesai Kalau lagi fasted cardio ya Tapi kalau lagi gak fasted cardio Jam 5 gue udah di gym Jam 5 lu udah di gym? Jam 5 udah di gym Wah Lu gak tidur? Tidur Tidur jam berapa? Jam 8 udah matiin handphone Jam 8 udah matiin handphone Jam 8 udah matiin handphone Jam 9 lah Jam 9 udah mentok Udah gak mungkin gue otak ketik lagi handphone gue Dan itu kalau weekdays ya Jadi jam 9 gue udah matiin Udah tidur Gue bangun Jam setengah 4 Jam 4 gue udah bangun That thing is shit man Handphone is shit Yeah It's exactly Shit man Jadi musuh gue tuh Kayaknya cuma handphone Karena gue ngerasa Kalau gue pegang handphone Pada saat gue mau tidur Iya gak selesai Dan waktu cepet banget Lu gak Bro gue kemarin Kemarin ya Ini tuh ngedit satu video lah Abis ngedit satu video Gue inget banget tuh jam 11 gitu Dan terus gue buka-buka berita kan Oke Gue suka baca berita Because Di kerjaan gue Gue butuh tau News News lah Yang terbaru Yang hot Yang hot lah Gue buka-buka berita di handphone Terus dari buka-berita Buka youtube Gue gitu liat jam Jam 1 I take 2 hours 2 jam Fly gitu aja Tanpa gue nyadar Bahwa gue menggunakan Waktu itu 2 jam Oke Padahal if you do nothing Dalam waktu 2 jam Itu lama loh Lama sekali Dan gue kan Kayak banyak orang Alasannya Kenapa sih lu Kok tidurnya lama banget Ya gue insomnia Pasti banyak banget Yang kayak gitu Alasan mereka tidak bisa tidur cepat Adalah insomnia Bener gak Padahal gue juga Dulunya insomnia Gue dulu tuh tidur Bisa jam 4 subuh Baru tidur Baru tidur Jam 4 subuh Jam 3 subuh Tapi gue pake Gue sempet liat juga Video di youtube Kalau gak salah Ini apa namanya Bagaimana cara tentara Bisa tidur dimana aja Oke Sampai 100 Gue tau tuh Ada yang katanya gini Lu badan gak boleh bergerak Selama 10 menit Nanti hilang sendiri Serius Jadi kalau lu diem Selama 10 menit Nanti lu hilang tidur Gue coba ya kan Udah 5 menit Idung gatel Karena Karena lu bener-bener Mau Diam gitu Paham Hidung gatel Hidung gatel kan Ancret gue begini Kan udah hilang tuh Mulai dari satu lagi Hitung Doesn't work Akhirnya yaudah Ya itu gak Berhasil gitu menurut gue Terus akhirnya gue liat lagi Ada juga video di youtube Terus dia kayak Ya coba dilawan badan lu Jadi kayak gue gak tidur 2 hari Bener-bener gue gak tidur 2 hari Oh shit 2 days Gak tidur Abis itu Tidur jam 8 kayaknya Jam 8 atau jam setengah 9 itu Gue tidur Gue bangun pagi Nah dari hari itu sampai sekarang ini Merubah hidup saya Jadi lu kayak Jadi sudah terbiasa gitu Kayak bikin jet lag di badan lu sendiri ya Meskipun gue juga gak tau Itu sehat apa enggak ya Tapi yang itu yang gue lakukan Dan itu berhasil gitu Itu merubah apa Cardition clock lu Kayaknya sih seperti itu Padahal dulu gue juga tidur jam 4 Maksudnya jam 5 Udah bisa tidur Jam 3 Paling cepet jam 3 jam 2 Gue pernah baca Kalau lu gak tidur 2 hari penuh tuh Di hari kedua itu Efeknya sama kayak orang Pake narkoba Nge-fly Nge-fly Is it? Gue lupa sih Jadi gue gak berani ngomong Apa efeknya Karena udah agak lama Cuman yang pasti gue capek banget Itu aja Dan gue pengen Yang ada di otak gue Cuman satu Gue pengen kasur Gue pengen kasur Nah ngelawannya Rasa kepengen tidurnya itu Pada saat itu gue makan Jadi gue memanjakan diri gue Dengan makan Karena gue tidak bisa Memanjakan diri gue Dengan tidur Jadi lu tahan Beneran gak tidur Beneran gak tidur 2 hari Apalagi itu pasca-pacca Covid tau sendiri Mas Jid gak ngapa-ngapain Yang masih lockdown semunggu Udah lockdown gak bisa ngapa-ngapain Dan di rumah terus Yang bener-bener pure Kita gak bisa kemana-mana Ya sudah lah Oke lah Jadi memanjakannya dengan makanan Nahannya dengan makanan Dan pas itu Saya ingat aku tuh Pas itu kayaknya Pas lagi nyepi Pas lagi nyepi Jadi di Bali lagi nyepi Emang silent Gak ada apa-apa Dan kita gak bisa ngelakuin apa-apa Ya sudah Hajar Pas 2 hari Lainnya sampai sekarang Sekarang banyak yang pengen Kok bisa lu bangun jempat Gimana caranya Kok bisa badan lu bagus Gimana caranya Semua orang terus tanya Aku ingin memiliki badan seperti lu Tapi Aku tidak ingin melakukan kerjaan Ya Dia ingin memiliki badan seperti aku Tapi kamu tidak ingin melakukan Apa yang aku lakukan Coba Aku bekerja 2 kali di hari 2 kali di hari It's not easy It's about a mental game Waking up early in the morning 5 run 10k Like now Mungkin sekarang Kayak Aku juga mikir Itu juga hal yang susah gitu Bukan hal yang gampang Ketika bangun pagi Dan harus lari Iya Tapi Begitu lu lakuin itu Jadi kebiasaan juga kan Jadi kebiasaan Jadi hal yang akhirnya lu addicted Dan lu gak bisa ngelakuin kan Exactly Dan ketika gue gak ngelakuin Itu Gua merasa Something's missing Inside of me Lu tau pada saat gua sakit Kemarin gua kritis Dan setelah kritis Gua ada 2 weeks lah Untuk recovery Pada saat gua di rumah sakit Dan gua ada home care Di rumah Kan obat masih masuk Semua masih masuk Jadi Pada saat 4 hari kritis itu Gua gak mikirin apapun Kecuali gua mikirin Bahwa How to survive Dan terus gimana Anak gua nanti That's what I think Setelah itu I've been awake di rumah Yang gua masih disuntik obat terus Masih disuntik obat terus The only thing yang ada di otak gua Karena gua udah tau Gua lewat dari masa kritis ya Jadi gua akan survive I know I'll survive The only thing yang ada di otak gua Kapan gua ke gym Kapan gua ke gym Even today Even today Gua ada kerjaan Dari pagi tadi ya Terus gua balik sebentar Terus gua balik sini lagi Terus lu datang Yang ada di otak gua adalah Nanti sore gua mau Ke gym Karena kalau gua kehilangan itu Something's gone Ada yang hilang Di diri gua gitu Meskipun itu It's not easy right It's not easy Apa kayak banyak orang Padahal itu kan Angkatan yang kita angkat kan berat It's pain You know like Dan sebagian orang mengirakan itu Wah kok lu mau sih ngelakuin itu Kenapa? Karena mereka tidak merasakan gitu kan Betul Dan gini A lot of people yang gak tau Bahwa ketika lu olahraga Di saat tertentu Itu endorfin lu naik Bener Adrenalin lu naik Epi naik Dan itu sama seperti You using drugs Exactly The happiness Apa itu Apalagi udah keringetan Wah Rasanya gimana gitu Rasanya tuh Wah seger gitu Aku juga kalau Mau pagi tuh Mau larikan paling susah banget Jadi kalau pagi Udah bangun Pagi mau lari tuh Susah banget Jadi kayak 1 kilo Sama 2 kilo pertama Itu Waduh Beratnya bukan main Oh iya Tapi ketika kita lakuin Itu kayak lu gak pengen berhenti 15 kilo juga sikat Ya true Gue di gym 10 menit pertama itu Wah struggle kan Kayak pengen pulang Sama Dan itu daily loh Iya setiap hari Setiap hari loh Gue gak mengatakan bahwa Besokannya Besokannya juga 10 menit pertama tuh Kayak Tapi setelah 20 menit 30 menit Mau stop Lanjut Lanjut Gila Dan selalu membuat kita happy Makanya Fitness tuh Memang buat Kecanduan sih Tapi kecanduan Yang gue bilang Sesuatu yang bagus Ya bukan hanya untuk Kesehatan Tapi badan Bentuk badan Masa cewek-cewek gak mau Badan kayak gini Coba Coba Tanya Tia Tia gimana Tia Tia Mau Oh mau Tia mau Siap Tia nikah sama yang badan kayak gini Nikah sama yang badan kayak gini Nikah sama yang badan kayak gini Siap Tia Siap 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 Single loh saya Tia Pulang saya kejar Single loh Tia Tuh bayangin loh Tia memang gak punya selera Semua mau Oh ini paling cepet Oh ini paling cepet Ianya Oh iya Biasanya mikir ya Langsung cepet Lu lu nanya dia dong Eh Jiro Lu sehari olahraga dua kali Pagi olahraga Sore olahraga Kerjaan lu apa Gitu dong Kan cewek biasanya gitu ya Kalau yang ini Ntar dulu Asik Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Jadi kalau udah begini ya Benar-benar Nomor 2 Siap Memang Tia tadi begitu saya masuk Siapakah sosok wanita ini Asik Tindik di hidungnya itu loh Mas Ded saya gak kuat Sampai saya tanya tadi Tia tindik di hidung sakit gak Asik Padahal tuh bahasa bahasa ya Siapa tau Mas Ded cari celah kan Masa anda hidup di Bali tidak tau tindik di hidung Asik Anda kan dari Bali loh Iya 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 Soalnya banyak Sempuh Every woman doesn't like muscular guys Until she gets one Every woman doesn't like muscular guys Until she gets one That's actually true Iya I like this Iya Until she gets one Benar-benar Kasih lihat yang ini dong Tia yang tujuh Penampakan Silahkan Dia masukin nih Berita Oh serius Apa masukin? Tujuh penampakan Wanita dibalik Close the door Podcast Asik Coba dong Produser gitu Kesuksesan close the door Wanita dibalik kesuksesan close the door Tujuh penampakan Asik Nomor enam bikin anda tercengang Asik Mas Ded udah sehat ya Badan udah kembali lagi Balik lagi Gua tuh turun enam kilo bro Pada saat gua Kena covid Gua turun enam kilo Terus gua Ngaca pulang Gua ngaca Dalam waktu Empat hari Lima hari Kali gua turun enam kilo Ya makanan di rumah sakit Rumah sakit juga Ya you know lah Itu makanan rumah sakit Gua dikirir makanan Sama temen gua Yang waktu itu Bantuin gua masuk rumah sakit Dikirir makanan Tapi In that condition Gua untuk makan juga Gak mut Gak mut Sampai empat puluh kan Demem Iya empat satu Empat satu Gila Gak mut buat makan Begitu gua pulang Itu baru ada kaca Gede Itu di rumah sakit Gak ada kaca gede Cuman di kamar mandi Gua pulang Gak pake baju Gua liat Ini actually oke Kena six packnya Mulai dalem Makin kering Makin kering Makin dalem Terus gua nimbang Gua turun Terus Tapi I decide Gua harus gain lagi Terus gua latihan lagi Dan gua makan lagi banyak Jadi gua terus sekarang Lagi kayak intermittent Oke Makan biasa ya Karena gua lagi mau gain Badan After that Baru gua cut Tapi mas dead Mau besar Mau cut Mau gimana juga Dilihatnya tetep enak Gak enak belum di muka bro Di muka tirus ya Kalau kering banget Betul Betul Kayak orang mikir lu sakit dead Tapi lebih 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 keren Iya Kalau gua sih lebih suka tirus ya Karena ada cukongannya Jolain ya Gua kok lagi bulking Bulet Pas bulet sebenernya Gua keliatannya dibuka dulu Masalahnya Oke Gua kalau book tuh Keliatannya dibuka Makanya gua tuh Nggak berani book Sampai gede-gede banget Standar aja Standar gitu Mukanya yang gede duluan Jadi yaudahlah Pokoknya Tapi kemarin Nggak mikirin itulah Gua Mikirin yang penting Gua sehat dulu Yang penting sekarang kan Udah back into the game Game strong again Terus teman-teman lu tuh Kalau nanyain lu gitu Lu jawabnya apa? Nanyain apa? Gimana badan kayak gitu tadi? Ya itu gua jawab sama mereka Lu Karena mereka selalu Kalau teman-teman gua tuh kan Selalu mereka ingin menjadi seperti gua Dan gua selalu Terapkan Selalu ngomong ke mereka Lu jangan jadi kayak gua lah brother Lu harus jadi lebih dari gua Karena kalau lu mau jadi kayak gua Lu nggak akan bisa Karena lu jalan Gua lari Jadi lu harus lebih dari gua Jangan sama kayak gua Ya lu naik jet kek Naik pesawat kek Gua lari gitu kan Jadi don't be like me Jadi Jadi lebih dari gua Lu boleh jadikan gua motivasi Tapi jangan ingin menjadi seperti saya Jadi lebih dari saya Ya belum tentu bisa juga Jadi seperti lu Ya belum tentu bisa juga kan Harus punya motivasi yang kuat juga kan Kan disiplin juga Nggak hal yang mudah Dedikasi juga Nggak hal yang mudah Apalagi komitmen Komitmen sama diri sendiri Itu kan hal yang paling sulit Nah olahraga orang lihatnya gampang Orang kan selalu melihat kita Sekarang ini Wah badannya jadi bagus Tapi mereka nggak lihat Proses yang kita lalui apa Yang paling gue benci adalah Kalau ketemu orang Ketika ngeliat badan lu bagus Dulu ya gue itu Iya itu sudah Kata-kata dulu Gue juga seperti itu Cuma sekarang gue udah males Banyak banget Dulu ya badan gue tuh Segini berotot gini Dulu gue bisa ngilang bos Terus gue bilang Kasih Nggak usah ngomongin dulu bos Sekarang 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 nih Iya memang Jadi orang-orang tuh akan selalu mencari alasan 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 pokoknya Karena memang Memang Lawannya berat bro Lawannya is like social media Di rumah nonton Netflix Makanan enak Chips Yang gak bisa kita bohongin bahwa It is good It is good Maksudnya gue ngomong ke anak gue Ke Asuka juga gini Dia latihan sama gue Sekarang kalau dia udah lagi ngelatihan Dia mau nanya gitu Kenapa kita ngelatihan Tapi awalnya ya begitu It's your choice Tapi gue seneng sih Lihat storynya Asuka Kadang-kadang suka Ini gue pake baju Saisnya sama nih sama dia nih Dia pelagu banget sekarang Keren Tau dia lebih tinggi dari gue Dan itu gue juga kaget Lihat di Instagram Sabrinya kan Ini ada foto kan bareng-bareng gitu Kayak Kok Asuka tinggi banget ya Maksudnya gue ketemu Mas Det aja Mas Det udah tinggi Apalagi Asuka Asuka kayak Wow Dalam berapa bulan itu Naiknya Umur segitu kali ya Gila sih Gue hanya memendek bro 15 loh 18 berapa dia Mas Det 184 deh kayaknya 184-185 gitu Juga abis ini kan Black Belt dia Black Belt juga Gue hanya memendek Eh gak percaya Orang kalau tambah tua Memendek bro Aduh gak percaya Apanya nih Karena tulang Makin nempel Oke siap Jadi Mempengaruhi Mempengaruhi Jadi makin Bungkuk Makin bungkuk Jadi makin bungkuk Jadi guenya terlihat Makin Asukannya makin tinggi Makin tinggi Tapi kalau jalan sama gue Begini Tapi keren sih Umur 15 Itu tuh Generasi penerus bangsa Harus seperti itu Semua harus dididik Seperti itu How old are you? I'm 27 27 Wow Keliatannya kayak 35 Harus Loh gak apa-apa bos Kalau lu umur 27 Keliatan kayak 35 Gak apa-apa Nanti ketika 35 Keliatannya kayak Keliatannya kayak 27 Yang penting 35 Keliatan kayak 27 Gue udah oke Iya dong Gak apa-apa Justru kalau kita lagi muda-muda banget tuh Kita harus terlihat Lebih tua Lebih dewasa Lebih bawah Jadi ketika lu Jadi ketika lu ngobrol sama orang Awal tuh Nanti ketika lu udah tua Keliatannya kayak 27 Keliatannya kayak 27 Iya dong Asik Asik And it's actually Olahraga tuh ngebantu Your looks and everything Younger Iya Iya Tapi kok gue keliatan older Mas Lu kan sengaja Sengaja Karakter Karakter Lu kan sengaja Brand image Brand image Iya kan Bener sih Kayak Mas Det aja gak keliatan Keliatan lah Sekarang umur berapa Mas Det? 45 gue Kayak rasanya kayak 29 45 Rasa 29 Mudah-mudahan Tapi bener Mas Det Gue ngeliat Mas Det tuh kayak gak ada tua-tuanya Serius Thank you Thank you Gak tau kenapa Maksudnya bukan hanya dari sekedar look aja ya Tapi dari jiwa juga Kayak Gestur badan dan Segala sesuatunya itu Tidak memperlihatkan bahwa Mas Det itu umur 45 Gini gue gak tau ini pujian itu Bohong apa gak ya Yang pertama ya Bener Mas Det Iya kan gue kan gak Bener Sumpah Sumpah ya Sumpah Kalau sumpah oke lah gue percaya Sumpah Gak ada jilat-jilat Gak ada jilat-jilat Sumpah Karena gue liat gini Oke lah Gue anggap itu benar Karena gue liat pada saat Gue lagi Ini apa Sekolah tuh Kalau ngumpul apa namanya Brain fog ya Apa Sekolah tuh Anak sekolah Kalau udah lama Ngumpul lagi apa Reuni Ini pasti yang nonton Jawab duluan dibandingin lo Reuni Ayo sih Gue ngeliat temen-temen gue Yang umuran gue Cowok Duh kayak bapak-bapak banget bro Oke Dari Dari pakaiannya Celananya Buncitnya Terus gue liat gitu Dude I don't want to be like that Mereka gak merasa Kayak Wah gue udah ngajar loh Gitu Ya gimana dong Ya gimana dong Pasti paling Yang keliatan paling trendy Fashionable Mudah pasti cuma masih liat doang Apa ada? There is some gitu Tapi Kalau badan gue paling oke lah Kayaknya gue paling oke lah Tapi ketika gue liat Ya Kemejaan dengan You know lah Yang masuk kelana Dan sebagainya Gitu ya Mungkin Sampai gue berpikir Mungkin gue yang gak tau diri Enggak lah Mungkin gue yang gak tau diri Tapi gue pernah pake kemejaan juga Jalan-jalan lucu Tapi gue yakin sih Kalau masih pake kemejaan juga Tetep aja jadinya keren Ya tapi tidak jalan-jalan di mall Gitu Oke oke Baik Karena bapak-bapak ini ada dua Satu pake kemeja cana panjang Sepatu Pantofel Pantofel Atau Satunya sneaker Satunya sneaker Atau ada tipe kedua Gimana tuh? Satu kaos Cana pendek Dan jepit Dan jepit Bawa tas selfie Dompet tebel dolar Selesai Tapi gak kalah Boleh dong kita fashionable Tapi dompet tebel juga Boleh Boleh Mereka juga gak ada salahnya Bener Mereka juga gak ada salahnya Mereka juga gak ada salahnya Silahkan Keren Tapi orang-orang kayak gitu Keren sih Maksudnya gue Salon juga sih Sama mereka Kaya Wow Down to earth Nice Down to earth Or it's just Anyway Gue tuh Pengen Terima kasih sama lu Kok bisa Iya dong Karena Jadi Ini Bukan yang belum tau Yang pada tau Cuma Ini kan Alvaroose Mood on ini Band ambasadurnya Adalah Jero Asik Jadi pada saat itu Kita tuh Kita tuh nyari BA gitu Yang menurut gue Paling cocok pada saat itu Lu doang Jadi I have no second choice Nah ini nih Kalau kita ngomongin Masalah BA Alvaro Gue itu Pas Mas Det Kayak Gue pengen lu jadi BA gue Yang cuman ada di otak gue Itu cuman satu Mas Det Gue punya satu pertanyaan Kenapa gue Di antara Ratusan ribu Bahkan jutaan Masyarakat Indonesia Banyak ratusan juta pria lah Why me? Oke kita Kita sederhana aja Itu Oke Ratusan juta pria Dipotong setengah Karena Manita Berapa 270 juta ya Berarti tinggal 100 juta lah Anggap ya Yang badannya oke Itu potongannya banyak Itu potongannya 70% Potongannya banyak Itu potongannya udah 70% bro Banyak Oke Ditambah rambutnya gondrong Potong lagi Berrewok Potong lagi Ini paling cuman 4 Tapi Itu dia pada saat gue Gue tuh kan liatin lu di TV ya Well not the TV The Youtube TV on Youtube Gue nonton lu di TV Youtube Pada saat Mau in program ya Mau in program Apa namanya My Trip My Adventure My Trip My Adventure Udah gitu Terus heboh-heboh Ya lu disama-samain dengan Aquaman Pada saat itu And then Gue ngeliat lu punya Youtube yang You wake up in the morning And you do the skipping one Oh iya Ya kan You do the skipping one gitu Gue gak tau pada saat itu umur lu berapa Tapi pada saat gue nonton Gini ya Not in a gay way Oke I like A man With a good Body posture Oke Kenapa? Karena buat gue itu Inspirasi Oke Karena buat gue inspirasi Karena kalau buat gue Gue ngeliat ada cowok seperti ini Kalau dia bisa Gue juga harus bisa Bener Ada namanya Gue lupa namanya Tapi your muscle will lose Like Harusnya orang muscle lost to 10% Every decade Tapi if you work out Only lost 2% Oke Jadi I know that I Will lose some muscle Jadi gue suka Lihat cowok-cowok yang Motivasi 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 bahwa Stallone yang umurnya 70 tahun Saya yang muda aja terinspirasi Iya gitu Yes It's not big And as muscular as Pada saat dia masih muda Tapi 70 tahun bro Fandam Fandam Masih split gitu kan Ya kayaknya Oke Nah pada saat gue liat lo Kalau gue butuh Brand sesuatu buat Alvaro Yang namanya aja Sudah Alva Ini harusnya cowok banget Harusnya DOA Definition of Alva Nah betul Ini harus cowok banget Terus Kita kan walaupun produknya banyak Tapi Full body contact Is Yang Health and body wash Hair and body wash Dan Nggak mungkin gue Karena gue nggak ada rambutnya gitu ya Rambut lo juga Kan hair Bukan hair Kan hair Bukan hair Itu salah alasan gue Head and body wash Dari atas sampai bawah Ya I have no choice No other choice But you Makanya pada saat itu Cuman lo doang My only choice Ya lo doang Dan Konsepnya adalah Menghemat yang lain Karena bisa dipakai Buat satu botol Kan amin Bener-bener Amin That things kan Full body contact Kalau lo pergi nge-gym Yang biasanya harus bawa Berapa botol Gue cuma bawa ini doang Udah nggak usah bawa yang lain lagi Ini gue ke gym Taruh di tas Udah Paling sama face up Face up pun Gue rata-rata Pakainya selalu pagi doang Kalau bangun pagi Cuma selalu ada di sini Di tas lah Yang paling penting Paling selalu gue bawa ini sih Dan gue kan suka traveling Kepake banget Jadi kemana-mana Gue kayak dari air terjun Apa segala macem Basah-basahan Kotor-kotoran Gue dari itu Gue tinggal pake ini Nggak usah bawa shampoo Nggak usah bawa apa Ini handuk selesai Done Karena cowok Butuh yang simple Asih Seneng Ini BA-nya bagus Boleh kan Mas Ded Di provo Boleh Produk lain Silahkan BA-nya bagus Tapi lu tuh masih ini Masih traveling Masih Mas Ded Aku traveling emang passion sih Jadi dari dulu sebenarnya tuh Nggak pengen gitu Masuk ke dunia entertain Pengen sih Pengen masuk ke dunia entertain Cuman Bukan untuk yang Nggak pengen main sinetron Nggak pengen kayak Kayak gitu-gitulah Cuman gue sempat bilang Karena banyak agent-agent yang dateng ke gue Dan nawarin kan Ayo dong ikut casting Ikut casting Sampai akhirnya tuh Satu hari gue capek banget Dan Udah stop nawarin gue Bukan karena gue sombong Dan karena gue nggak mau Cuman Gue ini passionnya cuman di dua hal Sport Sama traveling Jadi kalau ada yang berhubungan dengan dua itu Let's do it Contact me Oke Gitu Jadi akhirnya Masuklah itu program adventure traveling yang Which is gue suka banget Dan memang passion gue Jadi ya gue lakuin Dan gue ngelakuinnya seneng Ya lu nggak kayak kerja lah Iya Jadi kayak gue holiday Dan plus dibayar Siapa yang nggak mau It's a dream job Banyak orang juga mikir Oh iya it's a dream job Tapi ternyata enggak Ketika lu lakuin juga nggak mudah Karena ini kan proses shooting Ya nggak sih Jadi harus take satu Take dua Take tiga Dan konsekuensinya banyak banget Mas De Kayak harus lompat dari ketinggian 22 meter Oh shit Harus Waktu itu gue pernah satu pengalaman gue Paling istimewa sih Waktu itu di Wamena Papua Di Wamena Papua Waktu itu kita mengunjungi suku Tribes Uncontacted tribes Dani tribes Suku Dani Di Papua Wamena Di sana Terus Dan pada saat itu Sebelum tidur itu Gue tipenya suka Kadang-kadang tuh suka ada lulubai Lulubai tuh kayak Nonton sesuatu sebelum tidur gitu Dan itu gue selalu nonton Kayak about tribes Tentang persukuan Gue bisa bayangin Lu ngomong apa And then the one that you Yang lu tonton apa Ya banyak lah Tentang suku-suku gitu Dan akhirnya Gue dapet kesempatan Untuk terbang ke Wamena Dan untuk Pengalaman life With the Dani tribes Dengan suku Dani pada saat itu Akhirnya gila sih Ini sesuatu yang setiap hari Gue tonton nih Di sebelum gue tidur Gue tonton nih Akhirnya gue bilang sama produsernya Bisa gak lo kasih gue Handicamp Gue nginep disini aja Dan itu bener-bener mereka Masih pake koteka Dan rumahnya masih di Honai Honai itu adalah rumah adat Papua Masih di Honai Dan tinggalnya masih di bawahnya Masih gandang babi Jadi bener-bener Bener-bener suku Dani Mereka selamat ya Super selamat Salah satu Salah satu Menurut gue Masyarakat Papua adalah Masyarakat yang paling ramah Menurut gue Kalau gue pribadi ya Tapi kan kata lu Uncontacted Jadi mereka itu Hanya didatangin pada saat Kayak ini mas Jadi mereka punya juga Apa ya kayak Connect Apa sih Contact lah Istilahnya Kayak orang yang Mau datang kesana Untuk foto-foto dengan mereka Terus ada juga Kan gak cuma satu Ada banyak kan Sukunya disana kan ada banyak Jadi ada juga yang Ada mumi Jadi dimumikan gitu Yang ada mumi Ada juga Pada saat itu Gue yang di Dani Tribes Nah Dani Tribes ini Juga udah lumayan lama Konteks sama Manusia biasa gitu Jadi kayak turis datang mau foto Turis datang mau melihat Upacara mereka Turis datang mau gitu Tapi mereka menjalani Kehidupannya Kehidupan Tribes Gue gak ngerti kalau mereka Seperti itu tuh Istilah money steal uang Ada artinya gak buat mereka Atau masih barter Mereka kayaknya sih Untuk sekarang ini Pasti sudah menggunakan uang ya Kalau menurut gue sih Tapi mereka masih Semuanya masih adat Jadi pada saat saya kesana itu Mas Det Itu masih bener-bener Cara masaknya itu Masaknya bakar batu Jadi batu dipanasin Baru ditutup sama daun-daunan Terus ubinya ditaruh disitu Ayam Jadi kita makan sama mereka Terus masih makan siripinang Gue juga sempat makan tuh siripinang Gue kunyah sampe jadi waktu itu Karena gue penasaran Rasa penasaran tinggi Jadi temen-temen juga host yang lain Nyoba kunyah Tapi kok gak jadi-jadi gitu merah Gue rasa penasaran gue tinggi Gue coba gue kunyah terus Sampe bener-bener sini merah Dan lu nginap? Gue nginap Cuman yang nginap hanya gue aja sendiri Terus akhirnya si produsernya bilang Gak bisa kalau mau lu aja sendiri Oh bener-bener gak apa-apa gue sendiri aja Jadi pada saat itu kita selesai syuting Gue balik lagi kesana Gue sendiri Gue sama si satu kameramen Lu gak takut pada saat itu? Takut sih enggak Karena mereka sudah civilized Dan mereka juga welcome gitu kan Pertama kali pada saat kita syuting kesana Udah kelihatan Iya udah kelihatan Jadi gini mas Jad Ketika kita baik sama orang Intensi kita adalah intensi kebaikan Buat apa kita takut Kalau mereka akan jahat kepada kita Kalau memang itu terjadi Sudah putusan yang di atas berarti kan Tapi kan intensi saya kesana baik Saya ingin tahu Gimana mereka hidup Gimana mereka tidur Akhirnya kan saya jadi punya pengalaman Seberapa hari lu? Satu hari Satu hari Apa yang lu dapetin? Wah banyak sih Mereka tuh bener-bener ternyata Mereka kehidupan disana itu memang Ya enak gitu Asik gitu Menurut gue asik ya Kayak ya lu gak pusing apa-apa Kayak gue ngeliatin satu sama lain Kayak beda aja gitu mas Jadri Kayak wow Terus juga budayanya Kulturnya kan tinggi banget Jadi sampai ada yang ibu-ibu itu Tangannya tuh patah Eh disengaja dipotong Sampai empat jarinya Jadi hanya sisa satu jari Waktu itu saya liat Dan saya tanya kenapa bu? Ini karena saya keluarga Keluarga saya yang deket Yang paling dia sayang lah gitu Meninggal Oh shit Jadi dia Karena menahan rasa Ininya dia Dia pengen gak tahan gitu lah istilahnya Rasa sakit yang dia rasain Akhirnya dia juga Sama menyiksa dirinya Mungkin Dengan cara itu Jadi dia menghormati Kerabatnya yang Pulang Sampai jarinya Bener-bener gak ada empat Budayanya tuh bener-bener Luas banget Maksudnya banyak banget Dan ya Cara mereka makan Cara mereka berpakaian Cara mereka tarian adat Sampai ada yang Kayak semacam tiang gitu Kayak pohon tinggi Jadi mereka sebelum orang datang Kalau mau menyambut orang datang Kepala sukunya tuh naik dulu Pohon paling tinggi tuh Dilihat dulu Ketika kamu welcome Ketika mereka welcome Akan kedatangan kamu Mereka akan teriak Dengan bahasa-bahasa suku itu Baru Tapi orang Papua Welcome banget Kalau masdet ada kesempatan Suatu hari nanti Mungkin bisa terbang ke Papua Masdet bisa ke Wamena Masdet harus datang ke Suku Dani Ya saya akan membawa kamu Ya please Saya akan suka Saya sudah terlalu Saya terlalu terlalu Bahasanya apa? Saya bisa berkomunikasi Mereka fasi juga sih Berbahasa Indonesia Maksudnya tidak fasi-fasi sekali Tapi mereka ngerti Ngerti apa yang saya ucapkan Mereka ngerti teman Rata-rata kalau yang Mama-mama Yang anak-anak Enggak Enggak seberapa ngerti sih Kayaknya Mereka lebih menggunakan Bahasa adatnya mereka sendiri Dan mungkin anak-anak itu juga seneng ya Kedatangan orang seperti lu Gitu kan It's like entertainment for them Kayaknya sih Rambut gue dipegang Terus gue juga Dan gue juga Bener-bener gue Loh ke TK-an juga? Enggak sih Karena kan kebutuhan syuting KPI pak Oh iya betul Oh KPI ya Masih ada ya Siap salah Karena ada gak di TV pak ini pak Tapi gue tetep berpakaian sama seperti mereka Jadi pakai hiasan-hiasan adatnya mereka Kayak apa-apa Burung cenderawasi punya apa gitu Terus diwarnai juga wajah gue Ada satu foto nanti Saya kirim ke Masdet Kayak gitu sih Itu experience yang luar biasa Lu gak bisa dapetin Dan gak semua orang bisa dapetin hal tersebut Bener banget Dan connect Eh apa tuh namanya Kayak saya dengan si namanya Pak Didimus Kepala sukunya itu Saya dengan Pak Didimus itu kayaknya nyambung gitu Masdet Jadi ngerasa bener-bener welcome Dan kayak rasanya gue meninggalkan hati kecil Gue tuh di sana Jadi suatu hari nanti Saya pasti akan kembali ke sana lagi Dan hal kayak gitu ya thanks to the TV juga Karena belum tentu lu kepikiran Belum tentu semudah itu untuk pergi ke sana gitu kan Dan acara itu ngebantu sebenarnya Gua tuh bisa ada di sana Kalaupun suatu hari gue akan kembali ke sana lagi Gue akan bawa Alvaro Gue akan suruh masyarakat sebudani Cobain pakai Alvaro Boleh kan Masdet? Boleh sih Gue minta dua dus Tapi saya tidak Ini ya Tidak menjamin keselamatan Masa orang ada paksa pakai Mereka mandinya pakai sabun gak? Kayaknya Ya pasti pakai Belum tentu dong Belum tentu sih Gak lihat Gak lihat waktu mandinya Misalnya di sungai saja Tidak pakai sabun Orang zaman dulu mandinya gak pakai sabun Tapi kan justru itu Masdet Rata-rata kan di sana kan Yang kemarin saya ketemuin kan Rambutnya panjang-panjang Oh pas tuh Maksudnya kan gondrong Dan apa Mereka kan Makanya lu diterima Belum tentu gue ke sana diterima Bisa jadi Bisa jadi Iya makanya lu diterima di sana Enak loh soalnya di sana Baik Selamat datang Masdet harus ke sana pokoknya Bukannya one day Iya One day I'm gonna bring you there I will Bro Ada orang yang Lihat lu Gue tau tadi kita Ngobrol tentang badan Tentang apa Tentang apa Tapi kita belum Beneran Kalau ada orang Mau ngeliat lu And then Cowok ya Terus dia pengen Oke Mau Menginspirasi dirinya sendiri Supaya bisa jadi kayak lu lah Badannya gitu Oke Give me like three or four things they need to do step by step Yang pertama Udah pasti harus bisa komitmen sama diri sendiri Komitmen sama diri sendiri Harus bisa disiplin Ya kalau gak bisa itu udah percuma Harus bisa ngalahin rasa ini Apa ya Disiplin, komitmen, konsisten, dedication Jadi you need to have You can have dreams But dreams without goals It's just a dream Boleh punya mimpi Tapi harus punya tujuan juga Dedication, commitment, konsisten, disiplin Dengan empat itu Pasti akan menjadi Ya kalau If you wanna be like me ya Tapi dengan empat itu Basicnya adalah Orang bisa menjadi apapun yang mereka mau Ya bener Dan lu Pasti bisa Kalau pengen jadi kayak gue Dengan empat ini ya Pasti bisa Dan lu pengen menjadi apapun yang lu mau Juga gue rasa bisa dengan empat ini Ivan Gunawan turun 25 kilo Gue seneng banget ngeliatnya Kemarin kan abis di Bali Iya di Bali Di Bali gue liat Dulu sempat ketemu juga kan Dulu sempat ketemu Gombok banget gitu Ivan pengen sih ngomong Cuman gue takut tersinggung Mungkin udah Mungkin kan itu sudah Trademarknya Kak Ivan kan Takut tersinggung Tapi setelah Brother satu ini Istimewa sih kan Memberikan koper Rimowa itu Yang gak bisa kebuka Belum kebuka ya Tapi kan lu udah capek Kecapek goalsnya Ya tau-tau nomornya gak gue kasih tau Tahan dulu ya Tahan Iya sempat ketemu di Bali Kemarin terus Iya kurus loh Maksudnya ngeliat Biasanya kan Ketemunya di tayangan brownies Iya betul Jadi bintang tamu Ya kayak Ivan Kemarin podcast Wow kurus 13 kilo Terus gue dikasih tau juga Gue udah gak makan switch Gak makan Gula Ketemu gue temen 25 kilo Turun ya 25 kilo Dan dia mau terusin Sampai 50 kilo turun Katanya Habis Dia udah gak makan gula Udah gak makan Begitu-begituan Gula sih yang paling jahat Jahat sekali sih memang Kalau kita Memang udah gak ada lawan gula lah Kadang-kadang kita gak sadar Kita makan gula Bener Gak sadar kita makan gula Sweet kan Jadi kayak Cuman untung sih gue bukan Gue salah satu orang yang Paling Bukan gak suka ya Tapi paling bisa nahan Kalau gak salah Sesuatu yang manis Orang pasti naya sama lo Lo tuh masih makan nasi Makan 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 Makanan enak Masih makan gak Apa nih makanan enak Kalau pizza gue makan Bisa makan Junk food makan Junk food gak I don't like junk food You don't like junk food Cuman kayak Ya paling kayak McDonald's gitu lah Something like that Itu pun Kayaknya udah berapa Udah setahun Lebih Gak sentuh sama sekali Maksudnya Gak Daripada gue Cheat meal gue kayak gitu Gue lebih pilih yang sesuatu yang beda gitu Kayak pizza Padang Maksudnya nasi padang gitu ya Lebih Lebih Kenyangnya tapi beda gitu ya Cuman gue kalau soda Memang gue gak suka Soda Gula-gula Gula-gula gak suka Maksudnya coklat es krim gitu Bukan seberat I'm not a big fan of that Jadi gak Kalau orang kan Aku pengen banget es krim Pengen banget apa Coca-Cola Sprite dan sebagainya Karena gue gak suka Lebih baik whisky Ya make sense Make sense Sama aja Sinsnya juga sama Itunya juga jadinya sama juga Betul-betul Oke brother Thank you for coming You're welcome Brother It's always a pleasure talking to you Sama-sama Serius sih Gue suka Ngobrol sama lu Karena Apa ya Lu memberikan definisi Bahwa Ya Liat Dan lu tuh dulu Gemuk ya Gemuk Gue kan juga sempet Korban bullying Dulu waktu sekolah Gara-gara gemuk Gara-gara gemuk Hampir 100 kilo 98 kilo 98 kilo 98 kilo bukan muscle dong Bukan muscle Lemak Lemak Mungkin dulu Kalau gue pegang tuh Gimana Sekarang udah gak ada Bingung 98 kilo 98 Umur Umur 16 15 Udah gemuk Makan banyak Suka McGee Suka KFC Oke Artinya Ada yang ada One Tipping point Yang merubah Lu dong Apa dong Capek Gue gitu Kayak temen-temen tuh Selalu manggil Gue Kayak Nama gue udah bagus-bagus Jeremiah Kok jadi ada buntutnya Jeremiah gemuk Gue inget banget Lu pernah cerita Sama gue Waktu itu Lu tuh latihan di gym Itu pake Sweater Iya bener Karena lu gak mau Orang melihat Badan lu Tidak mau Orang melihat Perubahan Badan gue Pada saat Gue di bully Jadi gue selalu Pake Jaket yang sama Selama 6 bulan Jadi gue selalu Pake jaket itu Selama 6 bulan Gue tau Jorok Gak gue ganti Tapi ya Pada saat itu Memang gue selalu Pake jaket itu Terus Akhirnya pada saat Gue buka Jaket itu Pas udah 6 bulan Gue latihan Gue gak pake Jaket itu Dan 6 bulan Itu pas ada Lomba Salah satu Perlombaan Ajang Pemilihan Pria Itulah Pria modern Aktif Pada saat itu Gue buka Habis 6 bulan Langsung orang bilang Wah gila Orang kaget Langsung mereka julukin gue Kuda hitam Black horse Mereka juluki gue Kuda hitam Ya sudah Jadi kan dulu kan Banyak yang bully Tapi dari bully Itu juga kan Gue belajar Oh yaudah Gak apa-apa Jangan dendam Jadi kan bully Itu sebagai Motivasi positif Buat kamu Jadi ya gue Kesel gitu Kesel Tapi pengen kesel Sama dia juga Gak bisa Karena lo bener Gue bener Jeremia gendut Ya gue gendut Ya sudah Saya jadikan itu Sebagai motivasi positif Olahraga juga Bikin gue tambah sehat Bikin gue tambah ganteng Nothing tulus Nothing tulus Gitu mas Oke bro This is very inspiring Thank you for coming Thank you Thank you for coming Sukses terus ya bro Sama-sama mas Kembali gue ke sana Oh itu kita hampir ketemu Hampir Gue ketemu Gue cuma 2 hari Soalnya waktu itu Pokoknya next lah I'll see you there Thank you 5,4,3,2,1 And close the door Oh 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 Yeah Thank you Oh Ah Oh